Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rati Rayul Stari Saya dari kelas 11 IPS 4 Nomor aksen 29 Di sini saya akan mempraktekkan tentang indera pengecap Alat dan bahannya Di sini saya menyiapkan 1 sendok garam 1 sendok gula 1 sendok kopi 1 butir jeruk nipis Air Cotton bud Dan sendok Selanjutnya kita Masukkan air Kedalam 5 sendok Atau setara dengan 20 ml Kita larutkan ke dalam Garam 5 sendok Kedalam kopi 1 2 3 4 Lalu kita aduk Sampai larut Lalu kita aduk sampai larut Ini larutan gula Lalu kita aduk Dengan sendok dengan sendok yang berbeda Ini sudah dipakai Kita aduk larutan garam Dengan sendok yang berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita aduk kopi Selanjutnya kita aduk kopi Dan kita peras jeruk Dan kita peras jeruk Selanjutnya kita Lalu kita peras jerukkan Cotton bud Kedalam Tarutan gula Dan kita coba Dan kita tempelkan pada Ujung lidah Kanan kiri lidah bagian tengah Dan kanan kiri lidah bagian belakang Dan pangkal lidah selanjutnya kita ambil katerblad yang baru kita celupkan ke dalam larutan garam sama juga ini kita coba di lidah kita bagian ujung samping belakang sama pangkal selanjutnya kita ambil lagi katerblad yang baru kita celupkan ke dalam larutan kopi kita tempelkan lagi ke lidah kita selanjutnya kita ambil katerblad lagi yang baru kita celupkan ke dalam jeruk yang tadi sudah saya peras ya tempelkan lagi pada lidah selanjutnya 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 dari kesimpulan praktikum tadi rasa manis terletak pada ujung lidah rasa asin terletak pada tepi lidah bagian depan rasa pahit terletak pada pangkal lidah rasa asam terletak pada tepi lidah bagian belakang sekian praktikum dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati